Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu yang kami hormati, pimpinan dan anggota Komisi 6 DPR RI, yang kami hormati Ketua Badan Perlindungan Konsumen beserta jajarannya, Ketua KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha beserta jajarannya. Terima kasih untuk pemaparannya, saya mulai dengan ingin mengusulkan juga kepada pimpinan dan anggota kiranya di dalam rapat internal terkait politik legislasi yang akan diusulkan di dalam program legislasi nasional 2024-2029 dan program legislasi nasional prioritas di tahun 2025. kiranya saya ingin kita membahas, mempertimbangkan perlunya revisi atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Karena kedua isu tersebut, dalam analisis yang saya lakukan, produk hukum yang ada yaitu berupa Undang-Undang sudah harus diperbaiki karena situasi, kondisi termasuk geopolitik dan geoekonomi yang juga mempengaruhi terhadap persaingan usaha dan kemudian juga perlindungan konsumen tentu telah berubah sehingga dua revisi Undang-Undang tersebut saya berharap juga dapat diajukan oleh Komisi 6 tentu kita dalam koordinasi dan komunikasi dengan BPKN dan KPPU. Kedua, untuk perlindungan konsumen, saya setuju saja kalau anggarannya ditambahkan Pak karena masalahnya juga besar, tadi sudah disampaikan oleh beberapa teman. Saya ingin fokus hari ini kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Bapak Ketua Komisioner semoga tidak ada keributan lagi seperti di akhir periode kemarin ya Bapak Enggan dalam tanda kutik untuk memberikan laporan hasil kajian kepada kami Nah, tamu demikian saya ingin mulai dengan para Bapak Ibu yang saya hormati telah terbit Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 100 tahun 2024 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang ditetapkan di Jakarta 10 September 2024 Kenapa ini menjadi penting? Karena menurut saya sambil menunggu revisi Ibu Ketua, inilah randasan hukum kita bersama Perpres ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi kita semua Nomor 100 tahun 2024 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha Sebelum ke dalam substansi, saya ingin mengingatkan Bapak Kita juga ada undang-undang ASN yang baru ya Betul Pak ya, dimana pegawai non-ASN atau honorer begitu termasuk di KPPU Akhir masa jabatan status ini ada di bulan Desember 2024 pimpinan Namun dalam pantauan saya, saya tidak tahu sejauh mana Para pimpinan di KPPU ini mengurus status pegawai KPPU yang 95%nya non-ASN Total kurang lebih 411 pegawai, kalau saya tidak salah Bisa dibayangkan 95% non-ASN mohon dibantu Bapak Tadi pemaparan yang luar biasa tidak akan jalan Kalau pegawainya ini kemudian statusnya tidak jelas di Desember Mereka tidak akan bisa gajian tuh nanti bulan Desember Waktu hanya satu bulan loh Pak Mohon bantuannya dukungan dari ketua KPPU dan pimpinan KPPU yang lain Kok saya yang minta dukungan ya Pak ya Nah si pegawai KPPU ini 95% non-ASN ditentukan nanti Desember 2024 Bapak harus gercep Pak, program tadi tidak bisa jalan kalau tidak ada pegawai Kan tidak mungkin pimpinan sendiri yang mengerjakan Yang di belakang enggak ada yang setuju ya Bisa enggak gajian pimpinan Desember dan juga tidak ada konsekuensi dari kekuatan hukumnya mereka bekerja apa Kemudian yang kedua Saya belum mendengar ini ya, ini kan lagi rame nih soal importasi gula Bapak Giliran Starlink KPPU cepat banget langsung ya Langsung respon yang kita kritik waktu itu Komisi 6 Tapi importasi gula Bapak KPPU pernah membuat position paper terhadap kebijakan dalam industri gula Tapi 2010 Oleh karena itu isu yang sedang hangat sekarang ini Dimana posisi KPPU Ya karena Importasi gula tersebut Sebetulnya bukan hanya terjadi pada masa pemerintahan Pada masa kepemimpinan Menteri Perdagangan yang bernama Tom Lembong Begitu Saya minta data Saya minta data Dan saya minta kajian Pimpinan mudah-mudahan bisa Karena ini akan membuka ruang kita untuk meminta KPPU melakukan tugasnya Tugasnya begitu Saya senang keluar Perpres ini Bapak silahkan dibaca Di pasal 2 nya Huruf G Tugas komisi Komisi atau KPPU mempunyai tugas Memberikan laporan secara berkala Atas hasil kerja komisi Kepada presiden dan DPR Dewan Perlakihan Rakyat Jadi mohon maaf Pak Ketua tidak lagi bisa berargumentasi Laporan kami hanya untuk presiden Tapi sekarang kita Komisi 6 Mudah-mudahan masuk Terima kasih kalau masuk di dalam kesimpulan rapat Tapi Kita tidak ingin Ini nuansanya jadi orang menuduh Bahwa ada politisasi Di dalam Kasus yang sedang heboh ini Begitu Dan sebetulnya Apa yang saya sampaikan Pernyataan sore hari ini Saya mendukung penuh terhadap Pidato Presiden Republik Indonesia yang ke-8 Bapak Prabowo pada saat pelantikan Yang menekankan tentang kehendak kuatnya Untuk mewujudkan pertahanan Ketahanan dan suasembada pangan Ketahanan pangan Suasembada pangan Apalagi mencapai kedaulatan pangan Tidak mungkin Kalau mafia pangannya tidak diberantas Disitulah peran KPPU Silahkan dibaca Mungkin sudah baca Tugasnya di pasal 2 itu Di Perpres 100 2024 Luar biasa Saya pertama Pimpinan Meminta data Tolong koreksi Kalau saya salah datanya Tolong koreksi Dan saya minta untuk data terbaru Impor gula Menteri Perdagangan Tom Lembong 2015-2016 Kurang lebih 5 juta ton Tapi kalau data BPS 8,11 ton Kedua Menteri Perdagangan Enggar Tiasto 2016-2019 Kurang lebih 15 juta ton Data BPS 13,59 juta ton Mendag Agus Suparmanto 2019-2020 9,5 juta ton BPS Mengatakan 5,53 juta ton Muhammad Lutfi 2020-2022 13 juta ton BPS mengatakan 11,48 ton Mendag Bapak Zulkif Tihasan 2024-2022 2024 18 juta ton Tapi data BPS 8,72 ton Importasi ini bukan sesuatu yang Menurut saya Terjadi Hanya dalam satu masa pemerintahan Namun Ketika kita bisa Mengurai persoalan impor Jadikanlah isu impor gula ini Tidak menjadi Seperti tuduhan orang Isu politis Tetapi Apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung Saya kira adalah Meskipun Tidak tahu Kita kan bukan penegak hukumnya Sebetulnya ini adalah Apa ya Memperkuat atau Lanjutan dari Laporan hasil pemeriksaan Atas perencanaan pelaksanaan Dan pengawasan tata niaga impor Tahun 2015 Sampai dengan semester 1 Tahun 2017 Pada Kementerian Perdagangan Dan instansi Entitas terkait Dan disini ada Tentang impor gula Yang rame 108 Ribu ton Ini hasil BPK KPPU Dimana suaranya Besti Ayo dong bersuara Dan kita meminta kajian Kalau kami DPRnya Memberikan dukungan Kepada Presiden Untuk mewujudkan Ketahanan Kedaulatan Dan suasembada pangan Yang targetnya itu Luar biasa Bapak 4-5 tahun Itu harus sudah tercapai Suasembada pangan itu Bercirikan Impornya Makin berkurang Impor hanya untuk Pangan yang tidak ada Di tanah air Yang kedua Produksi Pangan Untuk memenuhi kebutuhan Self-sufficiency Self-supporting Itu dilakukan Di dalam negeri Yang ketiga Daya beli masyarakatnya Yang baik Begitu Oleh karena itu Dengan seluruh hormat saya Saya mohon Karena tadi Dari postur anggaran Anggaran untuk kajian Paling tinggi Saya meminta Agar Mendesak Mendesak ya Tidak ada suaranya Ini lagi penting loh Pak Karena disini juga ada Apakah kita akan tergantung Terus pada impor Betulkah kita Membutuhkan impor Oleh karena itu Kajian yang dimaksud Saya minta Juga Dengan Analisis hukumnya Terutama Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang pangan Pasal 36 Ayat 1 Impor pangan Hanya dapat dilakukan Apabila produksi pangan Dalam negeri Tidak mencukupi Dan atau tidak dapat Diproduksi di dalam negeri Kedua Impor pangan Pokok Hanya dapat dilakukan Apabila produksi pangan Dalam negeri Dan cadangan pangan nasional Tidak mencukupi Ketiga Kecukupan produksi Pangan pokok Dalam negeri Dan cadangan pangan Pemerintah Ditetapkan oleh Menteri atau Lembaga pemerintah Yang mempunyai tugas Melaksanakan tugas Pemerintahan di bidang pangan Konsideran hukum Menimbang Yang menurut saya Juga penting Menjadi acuan KPPU adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang perlindungan Dan pemberdayaan petani Dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang administrasi Pemerintahan Sekaligus Ada kajian Terhadap Berbagai peraturan Menteri Perdagangan Tentang ketentuan Impor Termasuk di dalamnya Ketentuan impor gula Demikian pimpinan Data Saya kira Supaya tidak simpang siur Ini Dan supaya tidak dituduh Bahwa pemerintahan baru ini Hanya menyasar Satu orang Dengan alasan politis Padahal itu adalah Tindak lanjut Temuan BPK Menurut saya Sebagai badan Negara juga Tentu saja KPPU Memiliki peran signifikan Tugas yang luar biasa Yang sebetulnya Anda bekerja di situ Adalah Juga tadi Teman mengatakan Ini adalah Lembaga Yang dibuat Sebagai Juga Menandai Reformasi 98 99 loh Dua-duanya Jadi Agenda-agenda Reformasi Yang tertunda Terutama Tentang bagaimana Kedaulatan pangan Perlindungan petani Saya kira Kita menunggu Langkah dari KPPU Dan saya tunggu Data Sepuluh tahun kemarin Tentang impor gula Itu bagaimana Datanya saja dulu Habis itu Barangkali Bapak Boleh juga Kita komisi 6 Juga diundang dong Di dalam FGD Jangan hanya Pihak swasta saja Yang sodara undang Begitu Undanglah kami Sebagai mitra Supaya FGD itu Pak Andre Pak Andre ini Banyak sekali Materinya Yang bisa juga Dishare pada saat FGD Ada keseimbangan Ini Yang diundang KPPU Bukan hanya Entitas badan usaha Tetapi juga Komisi 6 Sehingga Apa yang dari FGD itu Bisa kita juga Lanjutkan Di dalam Pembahasan Komisi 6 Demikian Mohon maaf Kalau terlalu panjang Terima kasih Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Tetehku Luar biasa Lengkap Dan komprehensif Tetapi memang Kalau yang Tentang data tadi Memang kita sudah Sudah minta dan sudah masuk dalam kesimpulan Draft kesimpulan Yang nanti Jadi kita kayaknya Feeling so good ya Selamat menikmati Selamat menikmati